Intro Terima kasih telah menonton 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 Helikopter AW-101 dan Super Puma Apa bedanya? Helikopter AW-101 memiliki beban 15.600 kg Sementara Super Puma 8.600 kg Untuk kecepatan keduanya sama Memiliki kemampuan 278 km per jam Untuk daya jelajah AW-101 lebih unggul Dengan 1360 km Sementara Super Puma 831 km Untuk kapasitas AW-101 bisa diisi dengan 38 orang Sementara Super Puma hanya 24 orang Bagaimana dengan harganya? AW-101 lebih mahal Senilai 55 juta USD atau 715 miliar rupiah Dengan asumsi kurs rupiah 13 ribu per dolar AS Sementara Super Puma harganya 35 juta USD Diasumsikan dalam rupiah 455 miliar rupiah AW-101 adalah helikopter buatan Augusta Italia Westland Inggris Sementara Super Puma buatan Perancis Dan dirakit di PT. Dirgentara Indonesia Super Puma telah digunakan oleh 32 kepala negara Yakni diantaranya Perancis, Jepang, Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, dan lain-lain Sementara AW-101 hanya digunakan 4 kepala negara saja Jika helikopter Super Puma ingin memiliki kemampuan anti peluru kendali Harus menambah biaya senilai 5 juta USD Dengan biaya itu juga akan ditambah dengan kemampuan infrared jammer dan laser warning Sementara AW-101 sudah lengkap dengan kemampuan anti peluru Suku cadang AW-101 adalah impor dan tidak ada jaminan embargo Untuk Super Puma, suku cadang lebih murah serta terjamin Kalau menurut aku buat beli helikopter sekarang-sekarang ini kayaknya gak perlu ya Soalnya sekarang kan Indonesia lagi banyak kasus ini itu Lebih baiknya sih Pak Jokowi diurusin dulu hal-hal yang paling urgentnya gitu Diprioritasiin dulu buat helikopter kayaknya masih bisa nanti-nanti ya Perlu karena mobilitas presidennya sangat tinggi Mungkin presiden muter-muter hanya pakai mobil aja Sebelangkan keadaan Jakarta demikian padat Gak perlu ya gak perlu dulur gitu Bangsa Indonesia masih banyak yang menderita Masih banyak yang perlu diatasin gitu kayak asap terus free port gitu Itu nanti-nanti aja lah itu masalah beli helikopter Apalagi seharga 700 miliar itu Kalau menurut saya sih Sebelumnya sih kayak saya warga Indonesia sih Bukan Indonesia yang gak pengen maju Tapi ngeliat ke bawah dulu lah Istilahnya kayak sekarang ada keributan masalah buru segala macem Saya setuju aja Cuma gak setujunya Belum tepat waktunya dengan rakyat kecil itu dengan keadaan sekarang gitu Urgensinya butuh ya menurut saya Lumayan kalau untuk presiden Karena kan sekarang helikopter ujur aja udah banyak yang pakai Gak cuma presiden Untuk apa sih kita membeli pesawat yang lebih canggih daripada Puma gitu Yang notabene milik Jepang Jepang kan memang dalam segi ke ekonominya lebih maju dari kita Sedangkan kita membeli pesawat diatas Puma gitu Kayaknya lebih baik subsidi dana itu buat yang lain yang lebih penting Buat-buat rakyat kecil gitu Ataupun kalau membeli pesawat ya Maksimal Puma lah kita sama dengan negara Jepang Yang mungkin tarap ekonominya lebih maju dari kita Yang murah asal berkualitas mungkin bisa Yang tadi kita saksikan adalah beberapa komentar dari masyarakat mengenai akan dibelinya atau rencananya presiden Joko Widodo membeli helikopter Agusta W101 buatan Itali Inggris Sebelum sebenarnya ke Bang Ucok mungkin ada komentar dari Prof dengan apa dikatakan masyarakat bahwa memang belum saatnya dibeli karena masih banyak persoalan di dalam negeri ini yang belum terselesaikan Ya mengapa masyarakat berpandangan seperti ini karena di awal-awal ada pesan yang sangat nyaring Kampanyenya adalah pemerintah akan melakukan sebuah efisiensi dan rasionalisasi dalam bidang perjalanan presiden Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi Dananya sisanya untuk apa? Sisa perjalanan yang bisa dihemat itu akan digunakan sebagai bantuan presiden Ini didengar dan dicatat gitu loh Sehingga begitu ada perubahan kebijakan sampai sekarang Belum dua tahun Tapi perubahannya sudah sangat dramatis Maka muncul pertanyaan Mengapa perubahannya begitu cepat? Tidakkah ini mengesankan bahwa sifat manis di awal itu sekedar polesan saja atau apa gitu Jadi dari sisi komunikasi itu yang menjadi concern Jangan lupa bahwa meskipun pemilu sudah berakhir Tetapi itu diingat dan harus dijaga Sebab bila tahun 2014 Jokowi bertarung untuk memenangkan pemilihan presiden Mulai suara terbanyak Nah sekarang tantangannya adalah Bagaimana Jokowi meraih dukungan masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang akan digulirkannya Baik sebelum kemas kiri dan juga bangun cok Kita akan melihat bersama bagaimana dahulunya ketika seorang Jokowi lebih mengutamakan kesederhanan dalam kehidupannya Kita akan melihat Jokowi berikut ini Sikap membumi Jokowi sudah ditunjukkan sejak berkiprah sebagai kepala daerah Ia kerap memotong birokrasi yang dianggap menghalangi kepraktisan Seperti presiden Jokowi merampingkan jumlah pendamping presiden sepertiga dari pendahulunya Jokowi juga kerap berlaku spontan dan tersuka diistimewakan Salah satunya adalah kegemarannya menggunakan pesawat komersil dalam menunaikan lawatan kenegaraan atau urusan pribadinya Akhir November 2014 Jokowi memilih pesawat kelas ekonomi ke Singapura Untuk menghadiri wisuda putra bungsunya Ongkos pesawat dirogohnya dari kocek pribadinya Jokowi pun menguai pujian dari media masa internasional Awal Desember 2014 dalam perjalanan dinas ke Semarang, Jawa Tengah Jokowi juga menggunakan penerbangan biasa Jumlah personil yang tak sampai setengah dari kapasitas pesawat kepresidenan Menjadi pertimbangan menggunakan pesawat komersil Istana mengklaim menghemat 120 juta rupiah sekali jalan Jokowi lagi-lagi menggunakan pesawat komersil Untuk menghadiri perayaan hari HAM dan anti korupsi sedunia di Yogyakarta 9 Desember lalu Setibanya di sana tak ada penyambutan istimewa seperti di era sebelumnya Lantas, akankah kesederhanaan Jokowi Sirna Diterpa rencana pembelian helikopter ke Presidenan Nanmewa Yang tadi kita saksikan bersama adalah Kesederhanaan bagi seorang Presiden Jokowi Dodo Ketika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Nanti saya akan meminta tanggapan dari Prof, dari Mas Kiryu Dan juga dari Tenggocok sesaat lagi di Kestur Kami kembali Terima kasih